Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila lagi bersama saya di channel Lombok Organik pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengobati atau mengatasi daun kuning pada tanaman jahe ini bisa diperhatikan pada bagian pucuk jahe ini daunnya kuning merata sementara pada bagian bawahnya masih terlihat hijau, normal jika tanaman jahe anda seperti ini ini biasanya disebabkan oleh pH dari media tanamnya yang terlalu kecil atau asam ada juga penyakit bercak kuning pada tanaman jahe, kalau bercak kuning ini disebabkan oleh jamur atau bakteri jadi itu pengobatannya berbeda sementara untuk kuning merata seperti ini biasanya dimulai dari bagian pucuknya ini disebabkan oleh pH tanah yang terlalu rendah oke untuk mengatasi ini kita bisa menggunakan dolomit jadi ini kapur dolomit kapur pertanian lebih detail tentang manfaat dari kapur dolomit ini pernah saya bahas di salah satu video di channel youtube Lombok Organik oke di bagian sana saya akan memperhatikan anda tanaman jahe yang sudah kita treatment atau sudah kita berikan dolomit 2-3 kali dan terlihat sudah kembali hijau kita akan lihat oke ini adalah tanaman jahe yang sudah pulih dari daun kuning kemarin ini sejak tunas daunnya sudah menguning tapi dari si semakin ke atas terlihat sudah hijau saya bikin pula yang ini dan ini adalah batang tuanya dan di ujungnya disini terlihat sudah mulai hijau juga kemarin dia sudah mulai agak hijau kuning dari sejak tunas dan disini juga ini kuning dari bawah dan di atasnya sudah mulai hijau oke itu hasil dari aplikasi dulu untuk cara aplikasinya bisa ditabur langsung di sekitar batang jahe atau bisa juga dicampur air kemudian dikocor ke media tanam rendahnya pH pada media tanam tidak hanya berakibat pada perubahan warna daun perubahan warna daun menguning seperti ini akan tetapi juga dia berimbas pada pertumbuhan tanaman karena biarpun unsur harap pada media tanam tersebut sudah mencukupi akan tetapi jika pH tanah rendah atau asam tanaman tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal sehingga keadaan pH normal untuk media tanam sangat penting untuk diperhatikan oke demikian tadi cara mengatasi daun kuning karena pH media tanam yang terlalu rendah semoga video ini bermanfaat sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Organik Lombok Organik Selamat menikmati